Intro 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 Adipati, ya beda dikit, ya beda dikit. Terus dolkennya dari mana? Dolkennya dari Villa Dolken. Vila Dolken di puncak. Jadi gue ke puncak waktu itu. Jadi biasanya kan gue kalau dulu tuh kalau jaman dulu gue naruh nama gue cuma Adipati doang. Terus kayak kurang gitu katanya manager gue. Akhirnya yaudah. Akhirnya ditambahin kasih nama apa belakangnya ya? Kasih nama belakangnya ya gitu. Kalau Kusmaji tuh kayak spelling Kusmaji gue tuh terlalu Jawa katanya. Cuman gue sih senang-senang aja. Cuman yaudah akhirnya katanya dikasih Dolken. Padahal gue Jerman. Dolken tuh Belanda. Kayu dari Belanda. Setara dengan kayu jati. Jadi kalau digabungin Adipati itu nama pemimpin. Ya kan? Terus kalau gue panjangin apa ini ya? Adipati itu nama pemimpin. Dolken itu nama kayu setara dengan kayu jati kuatnya. Jadi pemimpin yang kuat. Begitu jatuhannya. Halo gua. Gua nasi goreng. Terus sarang. Terus soto betawi. Terus sate. Sate ayam. Sate kambing. Sate sapi. Sate kecoa. Sate apa juga. Yang di Thailand? Sate belalang. Sate jangkrik ya. Sate kelabang. Terus abis itu yang terakhir adalah nasi putih. Oh iya bener. Pasti ya gue ngomong cantik tapi cantik. Menurut kalian pasti beda cantik. Menurut gue cantik. Jadi kalau cantik itu cantik gak ya? Kalau cantik itu jadi cantik jadi cantik gak? Apa? Cantik itu banyak tuh. Cantik pikiran. Ya sebenarnya mau jawab kok tebak. Ya pokoknya cantik lah menurut gue. Terus badannya bagus. Dalam artian gak terlalu besar, gak terlalu kecil. Pas gitu. Profesional. Terus tinggi. Tapi gak lebih tinggi daripada gue. Terus dia gak berisik. Gak berisik. Jadi gak cerewel. Gak cerewel. Gak roserinya kalau gak berisik ya. Tergantung gak roserinya. Gak roseri tua kreket, kreket. Tapi. Gak bersisik. Lu siluman itu. Gak ada abisnya sih kalau ngomongin serai. Cuman ya intinya ngeklik aja. Intinya kalau ketemu kita bisa ngeklik. Secara fisik, secara pola pikirnya juga kena. Pinter sih harus punya. Apa ya. Nanti. Kamu tau gak. Kalau aku itu. Bisa. Ngebenerin kertas ini jadi baik aja. Serem ya. Nyimahan. Caman nyimahan. Situs ngemat. Enggak. Maksud aku. Kalaupun kamu kayak gini. Aku tetep bisa terima kamu apa-apa. Yang nonton. Yang nonton. Yang nonton. Oke. 5 tempat rekomendasi menurut gue. Top listnya itu ada di Sumba. Karena dia punya semuanya. Dia punya bukit. Dia punya view yang landmarknya itu bagus banget. Terus juga punya lautnya juga. Tapi kekurangannya disitu dia susah untuk dipakai untuk diving. Karena memang lautnya dia bukan laut yang bisa dipakai. Dan apa ya. Tempat-tempat alat-alat divingnya disitu juga sedikit. Itu nomor 1 Sumba. Nomor 2 Aceh. Nah kalau Aceh bedanya ini tempat divingnya bagus banget. Terus ibaratnya kalau kalian suka traveling berarti kalian harus mulai dari titik 0. Nah itu udah bisa banget. Kalian ke sana buat nyobain. Ujungnya Indonesia itu ada dimana gitu. Nomor 2 Jogja karena makanannya menurut gue buat apa ya. Travel tapi di kota dengan budaya yang kuat banget juga. Itu ada di Jogja. Dengan makanan-makanan yang enak banget dan murah-murah banget. Nomor 4 itu ada di... Sebenarnya rata-rata itu ada di bagian timur sih sebenarnya kalau mau ngomongin landmark. Tempat-tempat yang di-highlight kayak laut, gunung, buat tracking, buat diving itu semua dari laut. Ada di timur. Tambon, Papua, Raja 4. Terus apalagi. Kalimantan kalau mau ngomongin lebih misteri. Terus Raja Makassar juga bagus banget. Karena dia punya adat yang menurut gue kuat banget gitu. Kalau lu ke sana mungkin lu bisa ngerasain aura-aura yang sedikit mistis juga. sedikit misterius. Lebih dark. Di tour aja sih. Di tour aja lebih dark. Ini mainan gue banget sih. Pertama, kita udah harus tau kita mau ke mana. Gitu. How to get there. Itu paling penting dulu. Jadi kita sebelum kita berangkat, sebelum kita beli piket, kita research dulu kita mau ngapain. Itu satu ya. Kedua. Bawa duit secukupnya. Jangan dilebih-lebihin. Karena kalau dilebihin, terus lu mau belanja, jadinya kelebihan ntar. Bener gak? Iya. Tiga. Cari option. Maksud itu cari option itu cari alternatif. Misalkan kita, misalkan kita mau ke pulau gitu. Nah pulau ini ada speedboot, ada pelahu dayung, ada apa segala macam. Nah cari yang paling murah dan paling menyenangkan. karena mahal itu belum ternyanyakan. 300 Udah 3, udah 4 sekarang yang keempat. ��� Next, gue udah 100. Gue bisa bikin manjar lah lho pake ginian. Kempat. Cari temen travelling yang tepat. Kalau gak tepat bisa nyusahin. Bisa boros Oke, itu penting tuh Yang kelima Terakhir deh Terakhir apa ya Yang terakhir Itu adalah Gak sudah empat ada Aku itu pengen Jadi sutradara Satu Pengen Tinggal di Bali Dua Pengen Nikah Tiga Pengen Pengen travel keliling dunia Empat Tapi sebelum keliling dunia Pengen nyelesaikan Indonesia dulu Lima Kembali Ah Ah Uh sub indo by broth3rmax